Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Shafar Dan kali ini ada Samsung M30 Yang konslet ya guys ya Jadi ini HPnya mati, nggak bisa nyala Dan kita cek dulu ya Kita pastikan HPnya nyala atau tidak ya guys ya Kita pasang ke mesinnya Kita tempelkan fleksibel Kabelnya ya guys ya Dan ini HPnya mati Itu waktu usernya itu Lagi siaran langsung Live streaming, kemudian HPnya Mati total, oke Jadi kalau siaran langsung live streaming Terus HPnya mati total Itu kemungkinan ada yang Konslet ya guys ya Kita coba nyalakan HPnya Oh, tidak ya guys ya HPnya masih mati, tidak Mau menyala HPnya Yang belum subscribe, jangan lupa klik Tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Oke, jadi ini Sudah saya tekan tombol powernya Lama ya guys ya Dan berkali-kali Ternyata tidak mau menyala Oke, kita cabut lagi aja Oke, fleksibel on-offnya Fleksibel baterai Fleksibel konektor charge Fleksibel LCD Kita lepas semua Kemudian kabel antenanya Kita lepas ya guys ya Kita ambil mesinnya saja Di sini Kita cek pakai Multitester ya guys ya Oke, di sini ada Multitester Kita setting Multitester nya Di K1 ya Atau X1 Oke Dan kemudian Kita tes 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 Konektor baterai nya ya Normal atau tidak ya Positif ke positif Negatif ke negatif Kemudian kita Balik ya guys ya Kita cek di sini Oke Di sini positifnya Jalan ya Kemudian kita coba Balik Apakah jalan Kalau di balik Masih jalan Negatif ke positif ya Oke Ini positif ke positif Negatif ke negatif Jika di balik Negatif Di positif Dan positif ke negatif Itu harusnya tidak jalan ya Namun ini jalan guys Di jarumnya tuh guys Jalan oke Oke Harusnya itu diem ya guys Ya nggak jalan Berarti ini ada yang Konslet di jalur F-bat guys Jalur baterai guys Oke Karena ada yang Konslet kita coba Tes satu-satu Kapasitornya Kita coba Tes Di dekat IC Sinyalnya ya guys ya Karena waktu lagi Live streaming Makanya saya curiga Ke IC Sinyalnya Ini short atau tidak ya guys ya Dan disini Kapasitor di atas IC sinyal itu Lumayan tinggi ya guys ya Kita coba cek nanti Kalau misalnya Kita copot Kemudian kita pasang IC nya Apakah memang Memang kapasitornya Tinggi disitu ya guys ya Kita coba Cek nanti ya Ini kapasitornya ya Jadi yang buat patokan adalah Bagaimana HP tersebut Bisa mati ya guys ya Kondisinya ya Kalau misalnya Awal buat live streaming Kita bisa curiga Ke IC power Kita bisa curiga Ke IC sinyalnya Oke Atau kapasitor Kapasitor pendukungnya Ya guys ya Kemudian Kalau misalnya Abis dicolok ke salon Kita bisa curiga Ke IC audionya Atau IC powernya ya guys ya Kemudian Kalau misalnya Habis kena air Kita bisa duga Di awal airnya Masuk Ke area mana Ya guys ya Ada yang korosi Atau tidak Jadi seperti itu ya Jadi HP sebelum mati ya Kejadian HP sebelum mati Itu Sangat penting Untuk mengetahui Kerusakan HP tersebut ya guys ya Jadi lebih tertuju Kita lebih fokus Ke area kerusakan Yang Kita Phonis ya guys ya Dan ini Kita Coba Angkat IC Sinyalnya ya guys ya Karena memang Disini Lumayan ya Tegangannya Dan Sedikit Panas Kalau kita Colokan Ke Power supply Ya guys ya Ini ICnya Makanya Kita cabut aja Seharusnya Ini gak Panas ICnya Oke Kita cabut Sudah saya Blower ya guys ya Dan ini adalah IC RF Dari Samsung Ya Samsung M30 Dan ini Kodenya guys Kita Ganti Dengan IC Yang Baru guys Sebelumnya Kita Sika dulu ya Sisanya Kita cek Disini Consulate Atau tidak guys Positif Di positif Negatif Ke negatif Kemudian kita Balik Dan Ternyata Setelah Dibalik Itu Tidak Consulate Kita Cek Di Kapasitornya Disitu Memang Tinggi Kapasitor Di Sinyalnya Meskipun IC Yang Consulate Sudah Kita Cabut Kita Coba Nyalakan Dan Wah Ternyata HP Nyala Guys Oke Karena HP Nyala Terbukti Nyala Kita Langsung Ganti IC RF Untuk IC Samsung M30 Ini Kodenya Guys Disini Menggunakan IC PA77 656 Untuk Samsung M30 Guys Oke Kita Langsung Pasang Saja IC Ke Mesin Samsung M30 Guys Oke Kita Kasih Fluke Oke Jadi Biar Panasnya Merata Dan IC Bisa Nempel Ke Mestinya Oke Kita Blower Kita Blower Kita Goyang Goyang IC Biar IC Itu Nempel Ke Kaki Kakinya Ya Guys Ya G Nah Setelah Selesai Kita Tunggu Sampai IC Itu Dingin Jangan Langsung Dikasih Tinner Itu Bahaya Buat IC Oke Kemudian Setelah Dingin Mesin Dingin Oke Kita Pegang Pegang Kita Kasih Tinner Kita Bersihkan Hasil Blower Kita Jadi Biar Tidak Ada Yang Gelopot Guys Oke Kemudian Kita Coba Nyalakan HP Apakah Nyalah Guys Oke Nyalah Alhamdulillah Hidupelalamin Oke HP Sudah Nyalah Sudah Normal Kembali Dan Untuk Sinyalnya Ini Sudah Pasti Joss Kalian Bisa Ngecek Sendiri Guys Silahkan Menggoda Dicoba Buat Para teknisi Tentunya Dan Ini Kita Cek Disini Kapasitor Memang Tingginya Kita Cek Positif Positif Negatif Dan Ini Tidak Konslet Oke Kita Sudah Berhasil Kemudian Kita Tinggal Rakit Saja HP Seperti Semula Oke Semoga Membantu Dan Buat Kalian Yang Pengen Belajar Service HP Masalah HP Masalah Kartu Dan Lain Lain Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Di Channel Ini Jumpa Lagi Di Video Berikutnya See you Next Time Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh